Halo ketemu lagi, hari ini sudah tanggal 26 Mei 2020 hari Selasa, selamat datang di bacaan hari ini ini adalah bacaan umum, bacaan untuk semua Zodiac ambil jika resonate dan lepaskan jika resonate saya akan sangat menghargai kedewasaan teman-teman dalam menyikapi bacaan ini mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang agresif ditujukan pada siapapun karena sebenarnya ini adalah channel yang free kita bisa datang dan pergi kapanpun kita mau oke, jika perlu informasi lebih singkat silakan lihat rangkuman di description box di bawah video ini kita mulai bacaan hari ini dengan Dek Lenorman kita ambil yang 3 kartu karena ini adalah aplikasi yang bisa mengacak sendiri kita lihat hari ini kita terpacu untuk melakukan sesuatu bulan di sini menunjukkan waktu menunjukkan siklus naik turun dan juga menunjukkan bahwa tidak semua informasi itu bisa tersedia kapanpun kita mau ada saatnya dia muncul sendiri ada saatnya kita hanya bisa menebak ada saatnya kita hanya melihat ini sebagai gejala yang bisa merefleksikan gejala yang lebih dalam dari sesuatu dan itu adalah fungsi dari informasi bedanya informasi dengan komunikasi dari kartu lain di Dek ini seperti gambar yang orang naik kuda sama surat adalah informasi ini dan satu lagi gambar buku informasi ini sifatnya sangat intuitif hanya orang yang punya pengalaman karena di sini ada fungsi waktu dan bisa melihatnya tidak hanya dari intelektual karena intelektual itu seperti gambar buku dan tidak semudah itu disampaikan seperti kertas dan gambar kuda yang bisa dikomunikasikan juga gambar burung maka ini adalah informasi yang sifatnya sangat subtle sangat tidak kentara tetapi we know that kita tahu, kita paham something is wrong kenapa saya sebut something is wrong karena dua kartu di kanan ini adalah cambuk dan orang yang gundah ini yang membuat saya berpikir kita bisa merasakan kok ada sesuatu yang salah barangkali tidak terucap dan mungkin itu juga sangat samar dari sikapnya orang sikapnya masih kayaknya secara umum adalah baik misalnya tetapi somehow kita bisa merasa dalam sepersekian detik kita bisa menangkap ekspresi di balik itu kemudian ini membuat kita merasa iya, kayaknya ada sesuatu yang salah ambil jika resonate dan ini ambil sebagai sesuatu kehati-hatian tetapi tidak berarti kita harus menuduh orang lain sangat berhati-hati dengan informasi ini saya sudah mengambil dua kartu yang jumping dari angels and ancestors oracle dua kartu two card spread kita ambil kartu yang pertama ini represent the situation you are asking about where you are with things right now protection guardian drop your shield jadi kekhawatiran kita tadi yang kita bisa rasakan itu mungkin cenderung membuat kita menjadi sangat berhati-hati dan tadi juga saya sudah memberikan apa ya permohonan untuk waspada tetapi kartu ini menunjukkan bahwa oke tapi tenang aja karena dirimu selalu ada yang menjaga kalau kamu merasa ada yang sesuatu yang salah itu juga termasuk salah satu bentuk dari proteksi sehingga itu tidak datang kepada dirimu dalam bentuk sesuatu yang mengejutkan karena somehow insting kamu mengatakan ada sesuatu yang harus dilakukan anyway this picture is very pretty saya suka banget kemudian represent what you need to know or do about adalah set your side higher ini melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi jadi bukan antara dua orang tetapi satu orang yang lebih tinggi seperti mediatornya kalau kita berbicara dengan seseorang maka kita menempatkan posisi kita sejajar kalau kita berusaha menjadi mediator maka kita menempatkan diri kita lebih tinggi karena kita berusaha untuk memahami lebih dari satu pihak stargazer set your side higher jadi sepertinya memang informasi pada hari ini ya dari gambar bulan itu memang membuat kita harus waspada tapi hal yang diingatkan adalah kita lihat dari cara yang lebih objektif jangan tempatkan kita setara tapi berusaha untuk mengobservasi dari jarak dulu dengan berjarak dan yakin bahwa apapun itu ya maksudnya kita selalu dalam proteksi buktinya kita dikasih informasi kayak bocoran ya dari itu tadi insting kita dan ini sepertinya situasinya terkait dengan rumah situasinya terkait dengan bagaimana kita berusaha melindungi orang-orang yang kita cintai barangkali ya ini juga barangkali kita melihat beberapa orang yang kita cintai mungkin anak kita itu punya hubungan yang kita tidak sepenuhnya setuju walaupun dia jelas orang yang baik tapi somehow hati kita mengatakan sesuatu ya karena kita sudah tahu kita pernah belajar dari masa lalu ketika masih kecil ya kalau ada teman yang personality-nya seperti ini dulu pada akhirnya saya kemudian jadi kapok anak kita belum pernah melewati hal tersebut tapi somehow kita juga tidak ingin berada dalam posisi yang tidak dewasa melarang anak dengan alasan yang tidak jelas sehingga barangkali ambil situasi ini karena kita jelas bulan square dengan Lilith itu sendiri sepertinya memang barangkali kalau bukan teman kita kitanya yang berperlaku seperti itu jadi ini adalah feedback juga buat kita jadi sangat berhati-hati dalam bersikap terhadap orang karena barangkali kita menjadi nightmare-nya orang lain ya it can be karena kita berusaha untuk melindungi sesuatu bulan di cancer itu seperti kepiting yang kulitnya sangat kuat sebenarnya itu dilakukan dengan japit yang sangat keras karena sebenarnya ingin dilakukan adalah melindungi daging kepiting yang sangat lembut di dalam itu energinya seperti itu dan ini sudah keluar beberapa kali informasi bahwa kita berusaha untuk memproteksi sesuatu ya kita tidak ingin salah satu pihak tercambuk dan barangkali adalah diri kita kalau kita lihat hari ini saya langsung saya masih mau menggunakan ini mencari interpretasi dari yang lebih minor yang lebih kecil yaitu ketika merkurius di 26 derajat ya dia conjunction dengan festa 26 derajat juga ini conjunction yang hampir sempurna dan di dekat situ di 29 derajat berarti kurang dari 5 derajat ada north node dan ini juga merkurius festa dan north node itu quincang ya dengan jupiter yang di 27 derajat ya kita lihat itu nah ini menunjukkan bahwa somehow kita melihat memang ada proteksi jadi jupiternya membawa proteksi dan itu adalah sebenarnya keberuntungan tapi memang sama sekali belum terlihat ya tetapi memang festanya sendiri itu menambah keinginan kita untuk melindungi seseorang memastikan semua energi kita kita serahkan kepada seseorang yang sangat kita sayangi sangat kita puja dan itu keluar dari kata-kata kita karena sebenarnya yang kita inginkan hanyalah melihat masa depan yang terbaik untuk orang tersebut kira-kira seperti itu cara membacanya oke kita ambil tarotnya empat kartu iya oke kita lihat yang di belakang hari ini indecision impartial mediator iya oke mediator kita katakanlah kita ambil kata mediatornya kita sedang dalam situasi sebenarnya di tengah di tengah dari dua pihak stencil standstill artinya kita tidak ingin untuk berpihak challenge nya adalah iya kita punya kecenderungan kepada satu orang ya dan kita lihat advice nya adalah oke giving up your power abuse of power lacking structure controlling ini artinya karena dia emperor nya terbalik kan oke jadi artinya kita tidak berusaha untuk mengendalikan itu dan outcome nya adalah loyal dependable practical hardworking caution attention to detail oke ini knight of pentacles jadi kalau empat kartu ini saya baca adalah hari ini kita berusaha untuk mengobservasi situasi tanpa berusaha untuk punya kecenderungan pada salah satu pihak karena tadi kemungkinannya apa oh ya karena kemungkinan kita tadi memihak pada seseorang nah upayakan untuk kita tidak terlalu mengendalikan situasi karena bagaimanapun juga ini adalah interaksi antara dua orang tersebut kita sebenarnya tidak berada di dalam interaksi langsung tersebut kita sebenarnya hanyalah penonton walaupun kita punya sentimen pada salah satu pihak yang kita bisa tawarkan pada akhirnya adalah kita membantu detail kita menawarkan kebaikan dari diri kita apapun bisa menawarkan minum ini contoh yang paling ringan adalah menawarkan minum menawarkan senyum memberikan sesuatu yang melindungi mereka intinya seperti itu oke hari ini kita ambil guiding light kita lihat yang lebih dalam hari ini oke situasinya adalah kindred souls you are currently experiencing many changes in your relationship and friendship saya pikir ini adalah situasi dimana kita sangat tertarik untuk melihat koneksi hubungan interaksi antara beberapa orang termasuk kita dengan seseorang dan orang lain dengan orang yang kita cintai berarti di luar kita challenge nya adalah freedom of soul expression karena sebenarnya barangkali semua individu itu adalah unik mereka mengekspresikan sikap mereka dan kita belum tentu bisa menerima 100% ekspresi pribadi mereka barangkali itu situasinya jadi kita berusaha untuk tidak mengendalikan kalau orang punya kebiasaan tertentu kita mungkin terganggu hari ini tetapi upayakan untuk melihat keunikan dari diri masing-masing solusinya adalah divine channel you are a divine channel you work with your guides and angels to deliver messages to assist others on their spiritual path iya karena memang solusinya adalah memang sebenarnya mengajarkan orang yang kita punya insting ingin memberi informasi kemudian tadi gambar the emperor terbaliknya adalah kita diminta tidak terlalu mendominasi tapi somehow kita tetap bisa berperan sebagai orang yang memberikan informasi tanpa terkesan mendominasi sepertinya itu dan advice nya adalah follow the signs jika memang jadi artinya tidak menghilangkan spontanitas kita jika kita ingin memberi guidance jika kita ingin memberi saran tapi memang hanya caranya saja yang hari ini seperti diingatkan outcome nya adalah path of least resistance supaya apa supaya mereka tidak berbalik ke kita dengan kata-kata yang sebenarnya memang urusan apa kamu kasih tahu saya padahal tadi kita posisinya adalah ya kan saya saya paham saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kamu sehingga saya harus mengutarakan apa yang saya rasakan tetapi caranya adalah yang diplomatis supaya komunikasi kita dengan siapapun orang-orang tercinta kita karena ini semua sepertinya adalah orang-orang yang dekat dengan kita yang biasa bekerja dengan kita atau orang yang kita temui sehari-hari kita gunakan kata-kata yang manis kalau kita perlu mengarahkan silahkan mengarahkan tetapi upayakan untuk tidak memancing sesuatu yang membuat kita menjadi merasa tersingkirkan tawarkan semua yang terbaik dari kita bahwa sebenarnya memang energi hari ini adalah komunikasi dan kita mencoba untuk memberikan yang terbaik buat orang dengan maksud agar masa depannya menjadi lebih menyenangkan juga dan kalau kita ada rasa khawatir ingin menyampaikan percayalah sebenarnya kita juga dalam kondisi terproteksi dan tetap kita menjunjung tinggi apa yang menjadi katakanlah idealis idealismenya kita dan kita barangkali memang sedikit agak galau dengan situasi ini but time will tell so take it easy take it easy oke danita indrasa disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat